Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Kiai Indonesia Buktikan Kewalian Sayyid Ahmad Al Maliki Kisah ini terjadi pada Kiai Haji Nur Hasanuddin Pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah Tumpang Malang, Jawa Timur Ketika bersama dengan Sayyid Ahmad Al Maliki di Masjid Nabawi Sayyid Ahmad adalah Putra Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Sayyid Ahmad Al Maliki Sedang duduk santai Sambil menikmati kohwah atau kopi Di sekelilingnya Sudah hadir banyak orang Untuk mengambil barokah Dari sisa kohwah tersebut Salah satu di antaranya Adalah Kiai Haji Hasanuddin Melihat posisi dirinya Yang duduk lumayan jauh dari Sayyid Ahmad Al Maliki Membuatnya sedih Sebab secara akal Tidak mungkin kebagian Sisa kohwah yang diinginkan Keinginannya yang sangat kuat itu Mendorong hatinya untuk berkata Ya Allah Ya Allah Jika memang Makom kewalian Abuya Sayyid Ahmad Sama dengan abahnya Yakni Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Maka beliau pasti memberikan Sisa kohwahnya Kepadaku Masya Allah Sungguh diluar duaan Sayyid Ahmad Al Maliki Langsung memanggil Kiai Haji Hasanuddin Ta'an Ya Hasan Ishrab hadil kohwah Kesinilah Ya Hasan Minumlah kopi ini Sayyid Ahmad Al Maliki Rupanya tidak memberikan Kepada orang di dekat beliau Melainkan kepada Kiai Haji Hasanuddin Masya Allah Demikian kisah Kiai Indonesia Buktikan kewalian Sayyid Ahmad Al Maliki Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton